Nah ini tujuannya adalah supaya ekonomi yang tumbuh tetap bisa tumbuh tanpa kekurangan pasokan listrik. Kita perlu menghindari kejadian di India dimana tubuh ekonomi listriknya tidak tumbuh sehingga sangat rentang terhadap kata kalah gejolak daripada demand yang tiba-tiba naik dengan cepat. Nah dengan masuknya petifikasi power ini tentunya kembali tadi sinergi antara pihak swasta dalam hal ini dengan PT PLN makin terjali. Karena bagaimanapun juga kemampuan dari PT PLN meskipun dibantu katalah dengan dana pemerintah sebagian tetap tidak akan bisa memenuhi kebutuhan daripada listrik yang tumbuh secara cepat. Mari kita hitung bersama mulai dari 3 2 1 Boleh beli aplausi yang paling meriah bahwa operasional PLTQ 1 kondisional 130 megawatt merekasi power telah resmi. Bapak SD Darmono dan juga perwatihan dari Mestiria Kabupaten Bukasi serta perwatihan dari PT PLN. Dan silakan kepada tutur rumah yaitu Bapak SD Darmono tentunya didampingi oleh Ditorangat Direktur Hul Jentral Ketenagaan Serikat Departan Energy dan Sumber Keteng Keral dan Bapak Indonesia Bapak Insinyur Jerman Master of Science. Dan silakan kepada Bapak Gora Atiana sebagai Direktur Hul Jawa Bali Sumatera untuk memotong tumpan. Ya itu dia boleh beri kebutuhan untuk. Itu dia. Boleh beri kebutuhan sekali lagi Bapak Ibu Hustair. Dan tumpang yang dibuat diberikan kepada Project Manager dari PT Bekasi Power yaitu Bapak Muhammad Ali. Ini dia. Boleh beri kebutuhan sekali lagi Bapak Ibu Hustair. Boleh beri kebutuhan. Boleh beri kebutuhan sekali lainnya. Boleh beri kebutuhan kali lainnya. Bolehnya beri kebutuhan kali lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.